Tahukah kamu bahwa kantong plastik berbahaya terhadap kesehatan dan lingkungan kita? Dan tahukah kamu bahwa kantong plastik awalnya diciptakan untuk menyelamatkan bumi? Kantong plastik pertama kalinya diciptakan oleh St. Gustav Tulin pada tahun 1959. Awalnya, Tulin menciptakan kantong plastik untuk mengganti kantong kertas. Kala itu, permintaan akan kantong kertas terus membludak, yang mana dikhawatirkan merusak hutan karena ditebang terus-menerus. Oleh karena itu, Tulin menciptakan kantong plastik yang dapat dipergunakan berulang kali dan lebih mudah dibawa kemanapun. Namun dikarenakan kepraktisannya, kantong plastik kini mayoritas dipakai hanya sekali pakai saja. Hmm, sudah kebayang bukan bagaimana jadinya? Ya, limbah kantong plastik ada di mana-mana dan sangat berbahaya. Lantaran sampah plastik membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Karena plastik merupakan senyawa senebiotik yang tidak berasal dari alam, yang mana dapat mencemari tanah, air, hingga udara. Dalam kantong plastik terkandung berbagai senyawa kimia beracun yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara, makanan, dan minuman yang terkontaminasi. Bahkan, lebih parahnya, limbah plastik bisa menghasilkan jad karsiogenik yang dapat memicu kanker paru-paru. Terima kasih telah menonton!